Halo gamers, kembali lagi nih bersama aku, Oh Baby di Dunia Games Fun Fact yang akan ngasih kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game dan juga bakalan seru banget dong gamers. Nah pada kali ini nih kita akan bahas mengenai game Valorant yang mana pada patch 4 terbaru kali ini hadir dari mulai karakter baru dan juga nih ada juga meta senjata baru yaitu senjata Ares. Nah terbilang nih kalau misalkan senjata Ares ini adalah overpower banget loh pada sekarang ini. Kira-kira hal apa aja ya yang perlu kalian perhatikan ketika menggunakan senjata Ares? Yuk langsung aja kita mulai video pembahasannya. Nah masuk ke hal yang pertama nih punya harga yang murah ya gamers. Sebagai senjata yang terbilang kuat, Ares bisa kalian beli dengan 1550 kredit aja loh. Dengan begitu siapapun bisa membeli Ares kapanpun entah itu mode buy ataupun mode saving. Ketika kamu dan tim tidak punya kredit untuk melakukan full buy, maka satu-satunya yang dapat menyelamatkan kamu dalam keadaan tersebut adalah Ares karena harganya yang murah. Tetapi dapat membalikan keadaan di dalam pertempuran. Kalian juga bisa menggunakan Ares untuk melakukan force buy dan menunjukkan musuh karena mereka mengiratin kalian melakukan saving. Nah masuk ke hal yang kedua nih adalah fire rate yang tinggi dan juga damage yang besar. Setelah mendapatkan buff yang mana biasanya itu cuma 10 peluru per detik menjadi 13 peluru per detik, Ares nih makin terbilang overpower banget loh gamers. Dengan laju peluru yang sangat cepat mirip dengan Odin, tetapi lebih mudah untuk dikontrol dan punya harga yang jauh lebih murah ya. Tidak hanya fire rate-nya yang tinggi, Ares juga punya damage yang cukup sakit yaitu sebesar 72, 30, 25 dalam jarak 0 sampai dengan 30 meter. Dan 67, 28, 23 dalam jarak 30 sampai 50 meter ya. Tentu aja ya angka tersebut nih sangatlah besar mengingat Ares dapat menembakkan 13 peluru setiap detiknya. Nah masuk hal yang selanjutnya nih adalah mudah untuk dikontrol. Setelah kita bahas di poin kedua tadi dengan fire rate yang tinggi, kali ini adalah mudah untuk dikontrol. Tidak seperti senjata kembarannya yaitu Odin ya gamers. Nah Ares sendiri nih membuat menjadi pilihan terbaik untuk digunakan dalam situasi apapun loh. Bahkan sampai banyak pro player yang menunjukkan bahwa Ares bisa kalian kontrol meskipun mengangkat mus kalian. Cukup overpower kan gamers? Maka dari itu banyak player yang menyarankan senjata ini dibandingkan spekter. Nah untuk di hal yang keempat dapat bersaing dengan rival seperti Pantom ataupun Vandal. Memang sih sebenernya kalau dipikir-pikir kayak gak mungkin ya dengan 1550 kredit bisa bersaing dengan senjata rival. Tapi emang ini kenyataan ya kuk gamers? Dengan beberapa penjelasan yang udah disampaikan sebelumnya, Gak mengherankan kan terutama karena faktor fire rate dan damage yang tinggi membuat Ares menjadi pilihan yang tepat untuk melawan musuh yang menggunakan Pandal ataupun Phantom. Bahkan nih saat ini orang-orang lebih memilih untuk menggunakan Ares dibanding kedua senjata rival tersebut loh. Cukup mengejutkan ya gamers? Apakah Valoran akan menjadi land of Ares? Komentar langsung di bawah ya. Nah masuk ke hal yang terakhir nih ada sedang overpower. Seperti yang tadi udah dibilang sebelumnya ya kalau memang senjata dari Ares ini banyak banget dipakai sama para profesional kredit kita. Bahkan nih kalau misalkan kita lihat sampai diangkat musuhnya itu masih bisa ngekill dengan Ares. Nah bisa dibilang nih kalau misalkan bap yang satu ini ngerasa tak cukup adil ya gamers. Karena senjata-senjata murah seperti Spectre, Martial, Judge, Stinger dan Bucky tidak lagi relevan karena senjata Ares yang kekuatannya jauh di atas senjata-senjata tersebut. Bisa dibilang nih Ares sudah memasuki tahap meta yang sedang overpower karena mampu mendominasi dengan mudah yang bisa mengalahkan pengguna rival sekalipun. Mumpung masih overpower dan juga belum di nerf. Maka dari itu kami menyarankan supaya kamu mulai belajar ya menggunakan Ares dan memanfaatkan meta ini selagi bisa nih gamers. Nah itulah dia ya gamers beberapa alasan kenapa kamu harus mempelajari senjata Ares. Gimana nih? Cukup membantu kan? Bisa langsung kalian praktekin di ring ya gamers. Kalau gitu segitu dulu ya buat video kali ini. Obebi mau ngengeti nih sama kalian. Buat jangan lupa pencet tombol like, share dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Kalau gitu Obebi pamit dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!